Ke Bandung buat Surprising Pundel Banyak banget kerjaan Jeffrey itu Pernah ngamen, bagi-bagi selebaran Pernah jadi badut Oke waktunya eksekusi kita check aja guys Yo assalamualaikum Shalom namo budaya Om swastiastu Jadi hari ini aku Jeffrey Mau Surprising Pundel Kalian mungkin Jadi nontonnya udah makalan lewat sih Harinya lewat jauh Tapi Pundel pernah bikin story ini Ding! Nah story ini baru dibikin kemarin Dan Jeffrey kepengen Surprising Pundel Keren datang ke Bandung Terus tiba-tiba ngide naik travel Karena kan Jeffrey gak punya mobil ya Disini gak punya transport Jadi harus naik travel ke Bandung Sekarang sekitar jam 7 Lebih 40 menit Jam 7 lebih 40 menit Sekarang mau ke tempat travelnya dulu Langsung otw ke Bandung Buat Surprising Pundel Katanya sih soalnya dia kangen Ada di storynya juga yang ini kan Nih disoom lagi Ada tulisan kangen Oke mari kita temuin Karena cowok itu yang dipegang Kata-katanya Karena cowok itu yang dilihat Perbuatannya Kalau kangen temuin Jangan cuma ngomong doang Let's go Yo sekarang kita udah sampe di tempat travelnya Itu travelnya jadi kita mau manduk Jadi disini saya berangkat Usama kakak saya Dia punya kerjaan sendiri Saya juga punya pekerjaan sendiri Let's go ke Bandung Next travel Ternyata dari tadi aku pakai masker Tetap balik gitu Jadi aku tidur selama perjalanan Sekarang udah sampe Di dropnya di tengah Ini market Jadi harus makan dulu sekarang Nanti niatnya sih nemuin putrinya Waktu malam jadi sekarang mau makan dulu Sekarang kita udah sampe di tempat makan Kita mau makan dulu liat nih Tempat makannya bentukannya unik Jadi tuh Ini ada chatnya Nah disini Injep tuh pura-pura bete Biar Kerasa gitu kaget Habis bete-bete tuh Aduh disini gitu Jadi mau disetting kayak gitu Chatnya kayak gitu Dan Injep bikin kayak Injep bete Padahal kalo dia emang bales lama sih Injep biasanya gapapa Cuma ya ini pura-pura bete aja Terus sekarang kita mau makan dulu Habis itu Udah Jadi dia tuh hari ini harusnya ada kerjaan Cuma gatau tiba-tiba kecancel semua Terus malah mau ke makam mama Sekarang kita mau makan dulu guys Mulai Nasi kuning Jadi nanti kita berpisah Aku mau servasi Yang ini mau jualan Jangan lupa follow IG jualannya Apa namanya? Gabriela Rum Gabriela Rum sama Jastip itu bukan? Ci Jastip dong Ci Jastip dong Gabriela Rum sama Ci Jastip dong Buat kalian yang mau Jastip 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 Kalo Gabriela Rum Gabriela Rum itu buat kalian yang mau Baju-baju clothing Bangkok Oke Nah sekarang kita udah sampe di hotel Cuma kita gak mau istirahat Jadi Karena tujuan kakak aku kesini itu Kerja Jadi habis ini Kita cuma mau taruh Barang-barang ini Barang ini Buat biar gak beban Ini kan masih jam 12 ya Masih belum bisa check in Jam 20 baru bisa check in Jadi Kita mau Naruh barang dulu Terus abis itu Ke sebelah Jadi tokonya itu deket banget Ke sebelah Jastipnya kakak aku Ngambil di sebelah Gitu Nanti aku kasih tau kalo Masa lalang itu dulu Kayak gitu guys Tuga bantuin kakak aku kerja Kesana kesini Gitu Jadi beginilah guys Kehidupannya Semenjak gak bisa ke Bangkok Sedih Jadi dia gak bisa Buka itu Gabriel Arum Tapi gimana cara subscribe-nya Dia buka Kayak gini Yang outlet lokal Jadi kurang lebih ini Gambaran Aku waktu SMP SMA Guys Kayak gini Dia yang kerja HP-an Nanti aku yang ngangkat Kayak gini Cuma bedanya kali ini Aku belanja sendiri guys Dia sudah ada yang ngangkat-ngangkat Jadi gak perlu saya Terus Sekarang kita mau belanja Lihat-lihat Ini banyak banget guys Disini Cuma aku gak tau ini Ori apa enggak Cuma yaudahlah Yang penting bisa dipakai Sesuaikan itu sama kenyamanan Bukan sama Gengsil Jangan disesuaikan Gengsil Banyak banget kerjaan Jeffrey itu Sedih banget kalo diceritain sih Pernah ngamen Pernah bagi-bagi selebaran Pernah jadi badut Pernah mempermalukan diri Pokoknya semua buat uang Buat uang saku sekolah lah Jadi kalo ditanya Jeffrey Pantes gak sih Ada disini Titik ini I deserve it Bro Bener-bener ngerasa pantas aja Dia ngerasa disini dengan semua kerja keras yang aku pernah lakuin Tapi belum sampai ke titik maksimal yang aku pengen sih Masih bakal terus berprogress Naik 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 Dan semua katakan Amin Oke karena mereka kelamaan Bukan mereka sih Lebih tepatnya Kak Kanjab Lama banget emang Bisa 10 jaman Gila Ingat-ingat bener-bener dulu itu Ngangkat Sana sini Ya itu 30 kilo Berapa? Belas kilo Kesana sini Berjam-jam Ini keulang lagi Cuma bedanya Kan sekarang dia udah punya suami Jadi gak usah pake Kanjab Nah Terus Kanjab malah yang kilat Belanja sekarang Yaudah Disini juga ada atribut-atribut Buat Surprisein Putri Jadi biar gak keliatan Semoga aja gak keliatan ya Sekarang mau balik hotel Siap-siap Buat Raisin Putri Let's go Balik lagi Balik lagi Lupa Siapkan orang manusia tanpa cash Terus lupa belum deposit Tadi itu ternyata nungguin kuncinya Belum selesai-selesai Jadi lupa belum deposit Sekarang balik lagi jalan Untung cuma sebelah Tokonya Balik lagi jalan Buat Minta duit buat deposit Let's go Oke guys jadi sekarang udah sampai di kamar hotel Akhirnya bisa istirahat Mama di dulu Abis gitu mau nyusulin Putri Jadi bener-bener gak ada yang tau Bunda gak tau Asisten-asistennya gak tau Putri sendiri gak tau Yang tau cuma aku Sama kakak aku Jadi emang ini Apa ya bahasanya Direncanakan dadakan banget Nget-nget-nget Direncanakan dadakan banget Akhirnya yaudah Kebetulan kakak aku lagi di Jakarta Minta pengen ke Bandung juga Jadi yaudah sekalian travel bareng aja gitu Aku masih mau kasih tau ke kalian Apa yang udah aku siapin buat pura-pura Ke Putri Yang aku siapin biar gak ketahuan Putri Jadi disini udah aku siapin nih Aku flash ya Ini ada jaket yang barusan aku beli Jaket Terus nanti lihatnya baru pake training ini Training biru Ini Terus nanti pake ini Bini Pake ini Sama ini Kecemata Kalian mau lihat seperti apa penampilan aku Let's go Kita check it check it Let's go Get the check it check it Kacamatanya udah yang paling spesial Sudah Kacamatanya paling spesial Oh Shit Kelihatan banget masih keliatan banget aku ya Gimana ya Bener-bener dadakan ini Dadakan banget mau surprise-innya Kalau gini keliatan masih keliatan aku ya Jadi nanti konsepnya itu Aku pengen kayak gini Kalau berhasil ya Kan karena aku selalu kerja sendiri Gak ada kameramen Gak ada apa Niatnya sih Nanti kakak aku Aku minta tolong kakak aku Nge-rekamin gitu Pas ketemu mama putri Terus aku nanti tiba-tiba dateng Kayak Kak Mulai minta foto Tapi aku agak jahil gitu Tangannya Tik-tik nyentuh-nyentuh gitu Terus nanti kan Apaan sih gitu Sayang Orang yang kamu kangenin datang Oh Guys Gimana? Bagus gak? Bagus lagi Jeffrey Orang paling niat Satu Indonesia Ini 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 Oke Mending kita mandi aja Daripada banyak ngomong Daripada nanti tolak Ketemu sama putri Let's go Kita mandi Tapi Kak Kajak juga masih lama sih Ya gak bisa disalahin sih Namanya kerja ya Gak bisa diburu-buruin Jadi Mending kita mandi dulu Lebih baik kita siap Daripada Tunggu menunggu Let's go Oke jadi sekarang kita mau menuju kafe Udah malam banget sih Tadinya hampir Mau servasinya besok Tapi gak jadi Karena Udah mau kafe yang buka sampe malam Udah direncahin nama Kak Kajak Ternyata ada yang buka sampe malam Yaitu Cafe Sekarang kita mau kesana Nanti Ini atributnya dipakai Semoga berjalan dengan lancar Let's go Mari kita coba lihat Kalau gak lancar ya udahlah Yang penting servasinya datang Ya guys Jadi ternyata kita telat sampai Dia udah sampai duluan Jadi mau gimana Rencananya kayaknya gak bisa berjalan Jadi kayaknya aku harus Langsung kayak gini Teg Putra Kita jadi lihat Ekspresi bingungnya gitu Mari kita coba ya Karena kesusahan Jadi harus kayak gitu guys Oke Siap? Let's go Oke waktunya eksekusi Kita track aja guys Langsung Kamera disini dulu Jadi Oh Kau Nenek Pfff Nenek Jaaaai Berha Berha Jangan Bq Nenek Biar bingung dulu, biar bingung dulu, makanya tadi Tadi bilangnya Jepeli, loh Jepi gak ikut Jadi katanya ada yang kangen gimana? Baru-baru mau ngabarin Bangun ya Ikut ternyata Iya Iya Jangan anak muda gak lupa Emang nyatnya servisin berdua sih Udah gak tau itu, Bang? Engga, demi Allah gak tau Demi Allah gak tau Keren ya Berarti Jepeli Berarti bareng ya? Mision sukses Niatnya sih agak susah Niatnya kalo sampe duluan nanti Jep di depan ke Satpang Boleh minta foto Cuma gak bisa Cuma karena kita telat Jadi yaudah langsung aja Terus tadi dimana? Udah guys, jadi mau pesen makanan dulu ya Udah deh udah gini Halo Jadi dibantuin kameramen guys, ini kameramennya Bisa banget Tunggu dong, pesen dulu tau Aku ya Kan nyenengin anak bunda baik kan berarti Baik, baik Baik, baik Iya udah jangan Nanya pesen dulu Jadi jelaskan perasaan anda gimana? Enggit Enang dong Di sini beli Enggak aja punya bang Jon Jau tidur aja Jau ambil Siapa tau Eh, gak ada aja Pantesan nanya-nanya Kan harus tau lokasinya dimana Iya Tapi Kayaknya Mbut gak cerita Tuh, Jep jago banget gitu Lalu soal surprician Gak rembut, gagal muda Surprician Jepnya di belakang Tau Iya gak jago sih Keren sih Mana Jep Rik Tuh Di belakang yang di rumah Iyam Jadi Jep tuh pake pabu next festival Niasa? Enggak bareng Iya Bareng main travel Oh iya Bareng Yang Jep bilang Jep kebangun Itu Jep bangun buat perangkat travel Sebut dari seringga Ceperi nanya dari chat juga Dan Jepnya gak ikut Terus Sebut mikirnya ya Emang nanya Emang enggak Itu Jadi katanya ada yang Iri kepengen jubilai dua gak Kita lihat Siapa? Siapa? Ini depan kita tuh Oh iya Tuh Jadi cowok itu harus pakai ya Dari 5 tahun Sampai valentine Sampai kejadian ya kan Yang paling lucu pas kejadian itu Tanya ini hari apa Hari kamisnya jamnya itu Padahal sangat jadinya kita Keterang gimana sih Jep? Kok aku? Ajarin dong Gimana sih? Makanya Jep 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 Gak pernah mau beliin bunga Alasnya iya iya Kenapa tuh? Nanti aku petik satu ya Kasih aja Kasih aja Mulut 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 Jadi sekian Mereka sudah pulang Sekarang kita juga mau pulang Surprise kali ini walaupun Agak mau gagal tadi ya Karena mau dibongkar Tapi tidak bapak karena saya cerdas Let's go